Hai gue Fad dari Gadgetalk, kali ini gue mau ngebahas smartphone terbaru dari Vivo nih Biasanya kan Vivo itu rilis seri V atau seri Y Nah kali ini segmen terbaru nih yaitu seri S Gue juga penasaran gimana sih seri S ini yang katanya itu diantara seri V dan seri Y Jadi tengah-tengah So, daripada lama-lama langsung aja kita bahas Kalau kalian baru di channel ini udah suka banget dengan gadget, kalian ada di channel yang benar Langsung aja klik tombol subscribe dan tombol loncengnya Karena di channel ini bakal banyak banget video unboxing, review, hands on dan juga tips tutorial seputar gadget terbaru tentunya Kalau dilihat-lihat box dari Vivo S1 lumayan menarik nih Ada logo S yang gede dan ada logo raksa yang ga Eh maksud gue fingerprint Di dalam kotaknya ada sih HP, kepala charger, micro USB, headset dan case gratisan yang lumayan Di kotaknya sih tertulis warna Cosmic Green Tapi HP yang gue dapet berwarna biru, ungu dan pantulan warna hijau dikit sih Tapi yaudahlah anggap aja ini warna biru Setelah beberapa hari dengan Vivo S1 ini, gue lumayan suka nih sama desainnya Gue cuma bilang lumayan karena ya ntar kalian tau sendiri lah Gue bakal ceritain nanti kenapa gue cuma bilang lumayan Bodi belakangnya gue akui keren banget, warna gradasinya keren dan ga norak Triple kameranya disusun ke bawah, ditambah lagi ada aksen emas yang lili-lih kameranya Jadi tambah kecil Di bawahnya ada tulisan AI triple camera dan logo Vivo dengan warna senada dengan aksen kameranya Bodinya ini berbahan polikarbonat yang berasa lebih aja Tapi seperti biasa, hape lembahan kaca atau polikarbonat pasti gampang minyakan Jadi gue saranin pakein aja piece bawaannya Di bagian kanan ada tombol power dan volume button Di sebelah kiri ada smart button yang bisa dikosimisasi dan ada triple slot Dua untuk SIM card dan satunya lagi untuk micro SD card Di bagian bawah ada audio jack, mic, micro USB slot dan ada single speaker Sedangkan di bagian atasnya ga ada apa-apa Karena kamera selfie-nya masih ada di atas layar Beda kayak V15 yang udah ga ganggu layar lagi Tapi si S1 ini masih ninggalin notch kecil nih bro Di atas kamera depannya ada earpiece yang cuma bisa kita gunain pas lagi nelfon doang Nah layarnya ini berukuran 6,4 inch beresolusi Full HD Plus dengan panel super AMOLED Jadi kalo dipake non-phone atau dipake di bawah senar matahari Di layar enak banget bro Si S1 udah beraspek ratio 19,5 banding 9 Tapi kalo lu liat border di bagian bawahnya lu pasti sependapat sama gue Bordernya ini lumayan tebel kan? Kalo di sektor performa ada yang baru nih dari Vivo S1 Karena Vivo S1 ini pake Mediatek terbaru yaitu Mediatek P65 SoC-nya dikombinasiin dengan GPU Mali-G52 RAM 4GB dengan storage lega 128GB Seberapa ngebut Mediatek P65? Yang jelas di atas P60 dan di bawah P70 Dan bisa hasilin skor A2TU Rp 145.000 Jadi bisa main PUBG dengan grafik High HD atau High Smooth Ngomongin soal kamera, si S1 ini ada 3 kamera di belakang Kamera utamanya beresolusi 16MP dengan sensor Sony IMX499 Kamera kedua 8MP sebagai lensa wide dan 5MP sebagai depth sensor Gimana dengan hasilnya? Menurut gue sih ini udah cukup bagus untuk ukuran HP mid-end Tapi seperti biasa, gue bakal kasih kamera sampel yang gak diedit Jadi mas bro dan mbak bro itu Misalnya nilai sendiri kehasil kameranya itu memang bener-bener bagus atau enggak Ini dia hasilnya You see stereophonic sound for the home Is recorded on two separate tracks Each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra As heard from those positions Now when played back simultaneously on two separate systems The sounds are blended together To achieve a new dimension in sound Impossible to obtain in a manual recording Terima kasih telah menonton! Kamera depannya beresolusi 32MP f2.0 Sama kayak V15 Tapi seperti biasa, efek beauty-nya masih membekas sedikit Walaupun gue pake mode normal, bukan mode AI beauty Ini dia hasilnya Dan ini adalah contoh perkembangan video menggunakan kamera depannya Vivo S1 Jadi gue sambil jalan Mengetes stabilizer-nya gimana? Kalau gue liat sih, ya lumayan lah Udah berjalan stabilizer-nya Hmm... Ya, anjir muka gue kok Jadi gitu ya Ternyata beautify-nya aktif juga bro pas video Jadi ya, kalian nilai sendiri gimana? Bagus atau enggak? Comment aja Thank you Karena HP terbaru Jadi Vivo S1 udah pake Fanta COS berbasis Android Pie Untuk UI-nya, gue kurang suka sih Kalian udah tau lah kenapa ya Tapi yang gue suka, fiturnya ini banyak banget Bakalan panjang banget videonya Kalau gue sebutin semua fitur yang ada di Fanta COS Jadi gue sebutin fitur favorit gue aja Ada Always On Display Ultra Gaming Mode Dan ada Dark Mode-nya juga Tapi sayangnya, Dark Mode-nya ini Kalau dilihat-lihat, itu enggak pake warna Peach Black Kalau misalkan aja pake warna Peach Black nih Pasti lebih berguna nih Soalnya layar AMOLED bakal lebih hemat daya Kalau pake warna Peach Black Tapi overall Dark Mode-nya udah oke Untuk urusan sensor sih, lumayan lengkap Dan seperti biasa, enggak ada NFC Tapi bisa dimaapin karena ada Fingerprint Display Ini fitur wajib nih di tahun 2019 Performanya sih lumayan ngebut dan akurat Dan yang paling gue suka HP ini punya baterai 4500 mAh Yang udah support dual engine fast charging So far, selama pemakaian gue sih Ini baterainya bener-bener awet banget Jadi gue jamin HP ini bisa dipake selama lebih dari 2 hari Tapi kalau misalkan Mas Bro Dabak Bro Itu pemakaiannya lebih ekstrim banget Gue bisa jamin sih cuma 1 hari full aja Kalau misalkan itu ekstrim banget ya So, jadi worth it enggak sih Hippo S1 buat dibeli? Secara spesifikasi di atas kertas sih Emang oke banget Udah pake layar AMOLED Setting jatuh in display Baterain 4500 mAh Dan punya triple camera Tapi gue belum bisa bilang Kalau HP ini bener-bener worth it Soalnya gue baru pake HP ini selama beberapa hari Jadi kalau misalkan kalian mau gue review HPnya Atau gue buatin video gaming testnya Comment aja di kolom komentar So, ya mungkin segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat Maaf banget kalau gue belum bisa kasih tau harganya Soalnya gue sendiri juga belum tau Vivo bakal rilis harganya itu pas tanggal 16 ntar Dan pas video ini dibuat Vivo belum kasih tau gue Jadi ya Tunggu aja video selanjutnya Atau di Instagram Gadgetalk Gue bakal post harganya disitu Seperti biasa Like kalau suka dengan video ini Comment aja kalau misalkan ada pertanyaan Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe Dan tombol loncengnya Untuk support channel ini Dan makin berkembang Gue Farid Bye Sub indo by broth3rmax